Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo Sobat kembali lagi di channelnya, Jalatong. Oke Sobat di video kali ini saya akan update, yang dimana posisi Jakarta menepati urutan nomor 12 dunia dengan pencakar langit terbanyak. Tak ada lagi yang memandang Jakarta sebelah mata dalam urusan pencakar langit dunia. Hingga tanggal 13 Oktober 2021, ibu kota Indonesia ini telah memiliki hutan beton yang mencakup 107 pencakar langit dengan ketinggian di atas 150 meter, 42 gedung menjulang di atas 200 meter, dan satu bakal super tol yang mengangkasa 382,9 meter. Satu-satunya bakal super tol tersebut adalah autograb tower yang berada di kompleks pengembangan multifungsi Tamrin 9 Jakarta Pusat. Konstruksi autograb tower telah mencapai tutup atap atau topping off pada Oktober tahun 2020, dan kini tengah dalam proses penyelesaian tahap akhir finishing. Menurut Council on Toll Building and Urban Habitat CTBUH, kondisi ini menempatkan Jakarta di peringkat 12 dunia, kota dengan pencakar langit terbanyak. Jakarta mengungguli Kuala Lumpur, Singapura, Melbourne, Beijing, Sydney, dan kota-kota maju dunia lainnya. Sementara posisi jawara dipegang Hong Kong dengan 503 gedung di atas 150 meter, 84 gedung di atas 200 meter, dan 6 super tol. Berikutnya berturut-turut urutan kedua hingga kesebelas adalah, Shenzhen, New York, Dubai, Shanghai, Tokyo, Guangzhou, Chongqing, Chicago, Wuhan, dan Bangkok. Sedangkan untuk tingkat Asia, Jakarta di posisi 9, dan Asia Tenggara di urutan kedua setelah Bangkok. Perlukah Indonesia membangun pencakar langit? Editor-in-chief CTBUH Daniel Safarik mengatakan lugas, ya, menjawab Kompas.com. Menurut dia, kota-kota di Indonesia berkembang sangat pesat dan ketersediaan lahan untuk hunian makin lama kian menyusut. Menggabungkannya dengan banyak bagian dari wilayah urban Jakarta, sebagai contoh untuk saat ini yang tenggelam di bawah permukaan laut, ke depan bangunan tinggi akan banyak dibangun. Mungkin lokasinya lebih jauh dari pantai dan di tanah yang lebih kokoh, tetapi di area dengan lahan terbatas, kata Daniel. Meminjam ungkapan lama khas Gilbert, arsitek gedung Wallworth di New York, skyscraper Armageddon Stumakek de Lempay, itulah alasan paling sederhana kenapa pencakar langit harus dibangun. Karena secara ekonomi masuk akal, di pasar tanah yang mahal dibangun gedung tinggi, imbuh dia. Meski demikian, Daniel mengakui, pencakar langit sebenarnya ditujukan sebagai simbol perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu negara kepada dunia. Namun, ada juga negara yang memang membangun pencakar langit hanya sebagai prestise, seperti Buraj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan embel-embel, dekat Buraj Khalifa, maka harga tanah dan properti yang ditawarkan akan menjadi lebih mahal. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Tamrin 9 dengan autograf towernya akan mendongkrak harga tanah dan properti di sekitarnya menjadi lebih mahal dan prestisius? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!